Selamat datang di channel Dunia Hewan 354, pada video kali ini kita akan membahas dan mengenal lebih dalam tentang burung anis sisik yang terkenal kicauannya yang merdu, bagaimanakah kisah burung tersebut, mari kita simak baik-baik fakta tentang burung anis sisik ini. Burung anis sisik Zutera dauma, merupakan salah satu jenis burung kicau berukuran besar dari keluarga Turdide dan genus Zutera. Burung anis sisik merupakan salah satu dari 39 jenis burung anis yang dikenal dengan nama Kaman Skalitreus. Burung anis sisik memiliki ukuran cukup besar sekitar 28-30 cm dengan berat tubuh sekitar 88-130 gram. Secara umum penampilan burung anis sisik berwarna coklat bersisik. Pada tubuh bagian atas berwarna coklat dan bagian bawah putih, seluruh tubuhnya berenda dengan sisi bulu kuning emas dan hitam. Dengan iris coklat dan paru berwarna hitam dengan kaki berwarna kuning. Burung anis sisik di Indonesia banyak terdapat di pegunungan Sumatera Utara sampai dengan gunung kerinci dengan ketinggian antara 2000-3000 meter. Juga terdapat di daerah pegunungan di Jawa dan Bali. Saat ini burung anis secara umum banyak diperdagangkan di pasaran dengan harga lumayan tinggi. Walaupun masih dalam status resiko rendah, tetapi upaya perlindungan harus segera dilakukan, untuk mencegah hilangnya populasi anis sisik di alam liar. Indonesia merupakan surga bagi burung-burung, termasuk di dalamnya golongan burung kicau. Salah satunya burung anis sisik. Bernama Latin Zutera Dauma, anis sisik merupakan salah jenis burung kicau berukuran besar dari keluarga Turdide dan genus Zutera. Secara umum penampilan burung anis sisik berwarna coklat bersisik. Pada tubuh bagian atas berwarna coklat dan bagian bawah putih, dengan bulu sayap membentuk motif rendah berwarna kuning emas dan hitam. Dengan iris coklat dan paru berwarna hitam dengan kaki berwarna kuning, anis sisik sangat menyukai tempat yang teduh, seperti hutan di pegunungan. Selain itu burung ini juga sering tampak mencari makan di tanah yang lembab. Karena di kondisi tanah seperti itulah banyak terdapat makanannya, seperti binatang kecil, cacing dan yang lainnya yang banyak terdapat di tanah yang lembab. Dalam buku Burung-burung di Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan karya John McKinnon, Karen Phillips, dan Bas Van Balen, Burung Indonesia Lipi, 2010 disebutkan anis sisik banyak terdapat di pegunungan Sumatera Utara sampai dengan gunung kerinci berketinggian antara 2.000 sampai 3.000 meter. Juga di daerah pegunungan di Jawa dan Bali. Hanya saja, burung ini jarang dijumpai di Kalimantan. Sudah lama burung kicau di Indonesia diperdagangkan untuk keperluan hobi belaka. Di berbagai tempat sering terlihat perlombaan burung kicau ini di beberapa tempat. Dan perputaran uang di belakang jual-beli burung kicau ini tidak main-main. Harga satu ekor burung anis, bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Belum lagi kalau burung ini pernah menjuarai kompetisi atau mempunyai suara yang bagus, harganya bisa melambung beberapa kali lipatnya. Walaupun memang si anis sisik ini status perlindungannya masuk dalam kategori resiko rendah, tetapi upaya pelestariannya harus dimulai dari sekarang. Sebelum nasibnya sama dengan burung kacamata yang keberadaannya di alam semakin menghilang. Edukasi dan mainstreaming biodiversiti kepada masyarakat dan para pihak, meningkatkan peraturan-peraturan lokal terkait sumber daya alam, misalnya melalui peraturan desa, monitoring populasi di kawasan konservasi maupun non-konservasi, bisa dilakukan sebagai langkah pencegahan, kata Ria Saryanti dari burung Indonesia ketika dihubungi mongabai Indonesia. Dibanding jenis anis lainnya, hewan ini kurang disukai oleh pencinta burung kicau. Pasalnya, memelihara dan membuat binatang itu berkicau merupakan tantangan tersendiri. Dibutuhkan perhatian dan kesabaran ekstra agar anis sisik mau mengeluarkan suaranya. Meski begitu, saat mereka sudah bisa berkicau, suara yang dihasilkan terbilang lembut dan mengalun dengan baik. Anis sisik di alam liar sangatlah banyak diminati oleh kalangan penjerat atau pemburu pikatan, oleh sebab itu populasi anis sisik yang kian menurun di alam liar. Dan ini adalah potret di mana burung anis sisik yang sedang menjaga anaknya, di mana induk burung anis sisik sedang menunggui anak-anaknya dan sedangkan yang jantan sedang mencari makanan untuk sang anak. Burung anis sisik tergolong burung yang baik dan tidak licik seperti burung kedasi yang tak mau menjaga anaknya sendiri dan menitipkannya ke dalam sarang burung lain. Burung anis sisik tergolong burung kicau yang mempunyai saudara spesies yang sangat banyak, di antaranya ada burung anis merah, anis kembang, anis macan, dan anis cendana. Mungkin nanti di video selanjutnya kita akan bahas 5 jenis keluarga burung anis dan habitat serta fakta-fakta menariknya. Anis Sisik Zutera Dauma Burung anis sisik ini berukuran besar dibandingkan dengan jenis burung anis lainnya, tubuhnya yang berwarna kecoklatan, dan bagian bawah tubuhnya berwarna keputihan dengan adanya sisik-sisik tebal. Dinamakan anis sisik karena adanya penampakan pola sisik pada bagian bawah tubuhnya tersebut. Burung anis sisik sendiri sampai sekarang sudah jarang diminati oleh penggemar burung berkicau, karena sangat sulit dan sangat membutuhkan kesabaran untuk melatih ataupun membunyikan burung anis sisik ini. Maka dari itu burung anis sendiri sudah jarang ditemui di pasaran, bahkan tidak ada habitatnya yang berada di hutan yang sejuk dan lembab, membuat burung anis sisik hanya berada di suatu daerah saja, penyebarannya tidak meluas seperti burung-burung lainnya. Berdasarkan ciri fisiknya Dari segi ciri fisik, burung anis jantan memiliki warna bulu yang lebih terang. Selain itu sayap pada burung anis jantan biasanya juga cenderung rapat. Dilihat dari bentuk tubuhnya, burung anis jantan cenderung memiliki tubuh yang ramping dan tinggi. Sedangkan pada burung anis betina tubuhnya pendek dan bulat. Selain itu, pada burung jantan biasanya paruhnya lebih lancip dan juga tebal daripada burung betina. Sedangkan dari bentuk kepala, burung jantan memiliki kepala dan leher yang lebih ramping. Berdasarkan tingkah laku, burung anis jantan dan betina juga bisa dibedakan dari tingkah lakunya. Umumnya burung jantan jauh lebih aktif dibandingkan dengan burung betina. Hal ini terlihat ketika seseorang mendekati burung anis. Selain itu, suara burung jantan juga nyaring dan lama. Sedangkan pada burung betina, suara si ulannya jauh lebih lembut dan lembut. Perbedaan dari tingkah laku juga bisa dilihat dari respon burung anis ketika bertemu burung lainnya. Burung jantan biasanya akan berkicau dengan sembari mengangkat kepala. Sedangkan burung betina akan menggetarkan sayapnya lalu bersiul dengan lembut dan pelan. Untuk segi makanannya, burung anis sisik atau keluarga burung anis ini menyukai makanan sebagai berikut, yaitu 1. Jangkrik ukuran sedang Sudah tidak asing lagi jika memberi makanan pada burung yang pandai bernyanyi dengan jangkrik. Jangkrik sebenarnya memiliki kadar protein yang sangat tinggi tentu tidak ingin diperpanjang bukan agar tidak obesitas. Perlu adanya takaran yang pas untuk memberi pakan jangkrik. Jangan terlalu sering karena tidak akan baik bagi si burung anis. Ketika mendapatkan jangkrik yang sudah dewasa ada baiknya untuk memutus yang ada bulu halus agar tidak melukai burung. 2. Cacing tanah hidup yang kaya protein Selanjutnya ada saran memberi pakan cacing tanah yang masih hidup karena burung akan semangat melahapnya. Memberi pakan cacing tanah dapat dilakukan seminggu sekali jangan lebih untuk memperoleh hasil yang maksimal terhadap suara kicauannya. 3. Kroto atau telur semut rang-rang Ingin memperoleh hasil yang maksimal terhadap suara burung dapat diberikan kroto atau telur semut rang-rang. Fungsi dari kroto selain suara burung yang merdu juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh bagi burung. Memberikan kroto juga jangan lebih dari cukup dalam seminggu sekali atau saat burung mengalami masa kawin. Ada baiknya untuk memberikan makan burung kesayangan secara bergantian setiap hari ada tidak membosankan bagi burung anis. 4. Buah-buahan pemenuh vitamin Selain makanan yang kaya akan protein burung anis juga perlu adanya makanan yang mengandung vitamin dan juga air. Tentu saja pemberian pakan ini harus dilakukan secara bergantian jangan pernah berlebihan untuk memberi pakan. Buah yang cocok untuk si burung anis menemukan sejenis pepaya yang kaya akan serat, pisang kepo yang sudah matang. Apel merah atau pir juga bisa dimasukkan ke dalam daftar menu makanan bagi burung agar tetap aktif untuk berkicau sepanjang hari. 5. Pur atau pelet untuk ikan Jenis makanan yang terakhir adalah pur sejenis pelet makanan untuk ikan atau ayam. Memberinya makanan yang simpel ini juga bisa digunakan jika terlalu sibuk untuk mengurus burung anis. Cukup dengan memberi satu genggam pur. Pur ini terbuat dari campuran dedak, ampas tahu, kedelai dan lain-lain yang tentunya sangat bagus untuk diberikan. Dalam pemberian pakan pur ini sudah banyak mengandung protein, serat dan juga vitamin untuk burung anis. Pakan paling mudah dan murah untuk dicari. Terima kasih telah menonton video tentang fakta menarik burung anis sisik ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys. Terima kasih telah menonton video tentang fakta menarik burung anis sisik ini. Terima kasih telah menonton video tentang fakta menarik burung anis sisik ini. Terima kasih telah menonton video tentang fakta menarik burung anis sisik ini. Terima kasih telah menonton video tentang fakta menarik burung anis sisik ini. Terima kasih telah menarik. Terima kasih telah menarik.